Hai semua, welcome back to my channel Nah, di channel video kali ini aku akan review tentang boba Nah, boba-nya ini boba yang aku tunggu-tunggu Karena aku udah ngilir banget sejak pertama kali liat Pertama kali aku liat boba ini tuh di film ini, di film The King Yang pas Riminho minum, nah dari situ tuh aku ngilir banget Nah, dari situ aku boleh cari-cari, tapi ternyata belum ada di Indonesia Jadi ceritanya tuh dari beberapa minggu lalu, aku ke PI, ke Plaza Indonesia Mall Nah, disitu aku liat Dalek, katanya bakal mau buka Nah, dari situ, abis itu beberapa minggu setelahnya, aku kesana lagi Ternyata katanya gak ada, mungkin karena lagi Corona, jadi pembukaannya belum ditunda kali ya Terus abis itu aku cari info, ternyata di Instagram aku DM mereka, pemasaran bisa by WA only Jadi yaudah, disitu kita pesen, kita pesen, kita review ya sekarang Oke, jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Oke, kita langsung mulai ya Jadi, yang pertama aku mau coba si Si ini dulu, si Hochida Peach O'Long Rate Ini semuanya sengaja, aku gak pakein es, takut biar rasanya gak hilang Atau es sengalumer Kita cobain yang ini Jadi, dari sini aku akan memberikan review dari soal rasa, terus abis itu aku akan memberikan rating, dari 1 sampai 10 ratingnya, kita coba ya Si Hochida Peach O'Long Rate, oke, kita buka Ini aku udah ngilir banget, dari sejak jamannya si, ini apa, si Ri Min Ho Ini aku gak mau minum abis semuanya, kayaknya aku cobain dulu, icip-icip Ini aku aduk dulu Ini rasanya lebih kayak ke gerinti-gerinti gitu Oh, gak ada boba-nya Oh, ini emang gak dapet boba-nya deh Jadi, ini rasanya lebih kayak agak-agak ke gerinti gitu, kayak gerinti-gerinti Starbucks Cuman, lebih agak-agak manis Untuk rasanya sih oke, dari susunya sih oke Terus, kalau aku pribadi sih, kurang suka ya, karena manisnya itu, aku emang gak gitu minum manis Jadi, kita coba lagi, jadi untuk rating, aku kasih 6 Terus, sekarang kita coba yang Peach O'Long Tea, nah ini ada boba-nya nih Kayak gini Buah ini Buah ini Buah ini sih anak, buahnya kenyal Kenyal, kenyal sederide Terus, buah tani juga sama semua Tapi buat rasanya ini, kayak aku pernah minum Aku kayak pernah, apa Pernah minum rasa yang seperti ini, kayak minuman di Di sekeke aku beli apa ya, yang ada rasa peach-peach-nya gitu Buat rasa yang ini, aku juga kurang suka Jadi, aku kasih ratingnya 5 Disitu Sekarang kita coba Yang Coco Brown Sugar di Rioka Ini ada boba-nya gak sih? Oh ada Kita cobain ya, Brown Sugar-nya Biasa minuman-minuman yang pakai Brown Sugar sih enak Biasanya Ini coklatnya Buah bahannya masih sama, masih enak Konsisten nih deh Oke Buat rasa coklatnya oke Gak terlalu enak Coklatnya agak-agak Ada pahitnya Jadi Cocoa-nya Untuk rasa oke, aku kasih rating 6 Terus sekarang, kita coba yang si Peach Orang Milk Tea Juga ada boba-nya Peach Orang Milk Tea Yang ini Yang ini Menurut aku Enak banget Sudah Mau kesel aku boba Karena aku emang Ragi tuh temen yang manis Manis banget gitu Manis gue, aku gak bisa minum Tapi ini enak Manisnya ada Jadi rasanya masih berasa Ini manis peach-nya berasa Orang Tea-nya juga berasa Terus si Milk-nya juga berasa Jadi yang ini oke Focus rating 8 Terus Bisa dua sekarang Yang si Brown Sugar Darioka Sama Brown Sugar Darioka Milk Yang paling terkenal yang terakhir ya Yang kita coba yang si Mace Brown Sugar Darioka Yang ini juga aku sering lihat Pas di film ya Yang dia minum Mace Kita cobain Si Maca Maca Darioka Maca Darioka Gula-nya ngumpul di bawah Si Brown Sugar-nya Kalau boba-nya kayak yang aku bilang sebelumnya Masih konsisten Masih enak Masa susunya oke Masa masanya Masa masanya juga oke Bonsugernya enak Karena dia bonsugernya itu gak perlu yang Manis Gula Gitu kan Biasanya banyak Boba-boba kan yang Merek-merek baru itu Dia banyak Bonsugernya itu semuanya gula Dia banyak-banyak manisnya itu Terlalu manis Nah kalau kayak gitu aku gak bisa minum Tapi yang ini oke Macannya enak Bobanya enak Terus ya gitu Gula-nya enak Susunya juga enak Jadi aku kasihnya rating ini 8 Sekarang kita coba sih Brown Sugar Darioka Milk Ini yang paling kita sering lihat di The King Lalu gitu mereka dibikin boba Kayak ini Ini semua gak-gak-gakali minum guys Jadi aku pengen Coba yang keakhir Eh kebalik Ini yang gue suka Apa Mesti diagakkan milknya Ngagetin Enak banget Wow Ini enak Enak banget Buat aku yang gak Suka manis Tapi manisnya pas Bentar Manisnya pas Bobanya pas Bobanya konsisten Bisiknya oke Bobanya oke Terus semua rasanya juga enak Pas Pokoknya Cocok Yang ini Kalo bisa ada rating 11 Aku kasih 11 Ini aku kasih rating 10 Jadi guys Kalo aku disuruh pilih Tiga diantara ini Semuanya Yang aku pilih pertama pasti si ini Si boba ini Si enak ini Abis itu ini Satu Terus yang kedua Aku udah bingung Si Maca Maca boba Terus Yang ketiga Si Peach kali ya Oke Ini Yang menurutku Kalo aku disuruh pilih Yang antara tiga Tapi kalo aku disuruh pilih satu Ya pasti yang ini Apalagi kalo minumnya bareng di Minho Lebih bahagia lagi guys Nah sekarang aku akan bahas tentang Masalah harga Aku sampe baca ya Soalnya gak inget Nah untuk si Brown Sugar Dari Yoka nya itu 38.000 Terus Buat Cocoa Brown Sugar nya itu Satunya 38.000 juga Maca Brown nya 38.000 Peach Orong Tea nya 28.000 Itu yang paling murah Terus Sama Peach Orong Itu lagi Yang 33.000 Peach Orong Oh ini Peach Orong Milk Tea 33.000 Terus yang paling mahal ini Malah si Hojiha Peach Hojiha Peach Kan Mana ya Ini kayaknya sih Hojiha Peach itu 42.000 Buat harga masih oke Gak terlalu mahal Gak terlalu murah juga Terus dari itu Kalo untuk Cara order Sekarang aku akan jelasin Jadi Cara order nya itu Kalian harus DM dia di Instagram Minta nomor WA nya Nah dari situ Kalian harus pemesanan H-1 H-1 Kalian pesen Besokannya dikirim Tapi Order nya cuma buka Dari hari Senin Sampai hari Sabtu Minggu dia tutup Jadi Kesimpulannya untuk Semua boba di Jakarta Jadi kan aku Sebelumnya suka sama si Pertama si Simfutang Kedua si Tiger Sugar Nah sekarang aku juga Sekarang ada pilihan baru The LA Ini yang boba nya Aku suka banget Jujur Jadi aku juga bakal pesen lagi Dari depannya Kalo buat Disuruh pilih Aku sih masih tetep Pilih Kayaknya masih tetep pilih Si Simfutang deh Yang pertama Terus yang kedua ini Yang ketiga Bagus si Tiger Sugar Tapi ini masih kedua Ini enak Kalian harus coba Oke guys Jadi itu semua Hari ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang suka boba Jika kalian lebih tahu tentang DLI Nah terus jadi itu Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Abis di subscribe Jangan lupa di like Dan di komen dan di share ya Thank you